Al-Fatihah Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin Rektor Universitas Terbuka, Bapak Profesor Ojat Darojad, PhD Ketua Senat Universitas Terbuka Profesor Hanif Norkolis Para Wakil Rektor dan seluruh pimpinan lingkungan Universitas Terbuka Rektor Universitas Terbuka Periode 2009-2013, 2013-2017 Profesor Tian Bela Puati Ketua Ikatan Alumni Universitas Terbuka Bapak Jenderal Penawirawan Dr. Muldoko dan seluruh pengurus Ikatan Alumni Universitas Terbuka Para dosen dan tenaga kepelidikan Universitas Terbuka Baik di kantor pusat maupun di UPBJJ Para mahasiswa Unitas Terbuka yang saya banggakan Para undangan dan hadirin yang berbahagia Baik yang hadir di UTCC maupun yang hadir secara daring Mengawali sambutan saya ini Mari kita panjatkan penyusukur Tuhan Yang Maha Esa Karena atas kaum dunia dan rahmatnya Kita semua masih diberikan kesehatan dan nikmat Serta hadir pada acara pada hari ini Dalam keadaan sehat wa alfiat Kita juga berdoa agar pandemi COVID-19 Yang kita alami dan seluruh warga dunia alami Segera berakhir Sehingga kita bisa beraktivitas secara normal Dan memacu produktivitas kerja Sesuai target yang sudah direncanakan Selain itu atas rahmatnya pula Kegiatan acara puncak di Senatalis ke-37 Puncak terbuka dan dispor seni Atau diskusi ilmiah Pekan olahraga dan seni Nasional tahun 2021 Dapat sengarakan dengan baik Dan diikuti secara daring oleh seluruh pegawai Ungkas terbuka dan peserta dispor seni nasional Baik di kantor Ungkas terbuka pusat Maupun di 39 kantor UPBJJUT Di tempatnya masing-masing Hadirin yang berbahagia Pada kesempatan yang baik ini Saya mewakili jajaran pimpinan MPR Republik Indonesia Mengucapkan selamat ulang tahun Yang ke-37 Pada keluarga besar Sepitas Akademika Dan alumni Unitas terbuka Yang pada tahun ini mengambil tema Membangun SDM Unggul Melalui Digital Learning Ecosystem Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984 Sampai usia hari ini 37 tahun Unitas terbuka telah memberikan kontribusi besar Terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia Melalui pendidikan terbuka dan jarak jauh Kita melihat bahwa Unitas terbuka telah berperan besar Dalam memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat Indonesia Untuk memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas Terutama bagi masyarakat yang berada di berbagai pelosok tanah air Termasuk masyarakat yang berada di daerah 3T Terdepan, terluar, dan tertinggal Sehingga kesulitan dalam mengakses internet Saya sangat bangga dengan usia yang ke-37 ini Unitas terbuka telah menjadi pionir dalam inovasi pendidikan jarak jauh Dan harus tetap selangkah lebih maju Dalam berinovasi Di bidang teknologi pembelajaran Seperti yang saya ketahui Telah berhasil pula mengembangkan pembelajaran daring Atau tutorial online Tutorial webinar Bahkan telah berhasil mengembangkan ujian berbasis online proctoring Hadirin yang berbahagia Kita berharap Unitas terbuka terus berupaya Mencetak sumber daya manusia unggul melalui ekosistem pembelajaran digital Kontribusi unitas terbuka Dalam memfasilasi berdirinya Indonesia Cyber Education Atau ICA Institut merupakan upaya yang patut diapresiasi tinggi Dengan ditunjuknya UT sebagai ketua Konsorsium ICA Institute Merupakan bentuk kepercayaan pemerintah Terhadap pengalaman Unitas terbuka dalam pendidikan jarak jauh Saya berharap peran Unitas terbuka Dalam pengembangan ICA Institute Dengan pengalaman yang matang Dalam mengelola pendidikan jarak jauh Masyarakat Indonesia dapat dengan mudah Mengakses kuliah online Yang tepat dan dapat berguna Untuk pengembangan kompetensi Dan karir di era digital saat ini Selain itu Unitas terbuka Juga diharapkan dapat terus membantu program pemerintah Untuk meningkatkan angka partisipasi Kasar pengguruan tinggi atau APK PT Seperti yang kita ketahui saat ini Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia Baru mencapai 34,58% Masih rendah dibandingkan negara tetangga kita Seperti Malaysia maupun Singapura Hadirin yang saya hormati Universitas terbuka Yang memiliki daya jangkau yang luas Serta modal alumni Yang mencapai 1,8 juta Di berbagai profesi di seluruh Indonesia Tentu diharapkan dapat membantu Dan berperan Serta dalam Men-sosialisasikan 4 pilar kebangsaan Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Melalui berbagai metode Yang selama ini kita kenal Baik dalam bentuk materi pembelajaran Maupun dalam bentuk diskusi Ataupun seminar IMIA Sosialisasi 4 pilar kebangsaan Yang mencakup Pancasila Biningkat Tunggalika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan NKRI Bertujuan untuk meningkatkan Nilai-nilai Pancasila Sebagai jati diri dan kepribadian bangsa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai norma dasar Dalam bentuk peraturan perundang-undangan Dan NKRI Sebagai bentuk negara Indonesia Serta Biningkat Tunggalika Sebagai ikatan simbolik Rasa kebangsaan Sebelum saya mengakhiri sambutan ini Perkenalkan sekali lagi Saya menyampaikan Dirgahayu Universitas Terbuka yang ke-37 Semoga Universitas Terbuka Semakin sukses Dalam membangun sumber daya manusia Indonesia Yang unggul Melalui Digital Learning Ecosystem Demikian sambutan kami sampaikan Semoga Allah SWT Selalu memberikan Kita kesehatan Dan melindungi Bangsa Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati